Sementara itu, Pak Yurusa Wakil Gubernur DG Jakarta, Sandia Gaudot, meninjau kesi kolam akuatik di kawasan Komplek Lora Bungkarno, Senayan. Pihaknya optimis, Stadion Akuatik dapat menjadi tempat pecahnya rekor dunia. Stadion Akuatik yang berada di kawasan Komplek Lora Bungkarno, Jakarta ini sebelumnya telah melalui proses renovasi fisik. Tentunya, fasilitas rendah milik negara ini akan dibunuhkan untuk salah satu peralatan luarraga terbesar, ASEAN Games 2018. Wakil Gubernur DG Jakarta, Sandia Gaudot pada selasa pagi meninjau langsung Stadion Akuatik. Bersama dengan para atlet renang dari pusat pelatian olahraga pelajar di Spora, Jakarta, dirinya berenang mencoba lintasan kolam renang. Pihaknya optimis, Stadion Akuatik dapat menjadi tempat pecahnya rekor dunia, karena dapat dikategorikan sebagai fast pool sebagaimana standar olimpik. Secara keseluruhan, proses renovasi telah rampung secara penuh. Stadion Akuatik EPK sendiri memiliki empat kolam dengan standar kelas dunia. Jakarta, Ahmad M. Salim dan Tiki Rivaldi, MSC Media, Jakarta. Terima kasih telah menonton!